Kegiatan donor darah ASN pemerintah Aceh sudah berjalan selama 4 tahun, sejak Dilar pertama sekali pada Mei 2020. Total darah yang disumbangkan para ASN itu mencapai 42.369 kantong darah. Kegiatan ini masih terus berlanjut pada tahun ini, kata Kabakes Rayandas Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Seda Aceh, Dr. Rawiani MKM pada selesai 9 Januari 2024. Pada awal tahun 2024 ini, kegiatan donor darah itu kembali dimulai di lingkup pemerintah Aceh. Jadwal pertama yang berdonor adalah para ASN yang berdinas di Sekretariat Daerah Aceh. Kegiatan awal tahun ini dimulai pada tanggal 8 dan 9 Januari 2024. Sebanyak 191 ASN berhasil mendonorkan darahnya. Biasanya awal tahun hanya 80 orang pendonor. Ini dua kali lipat yang artinya, antusias berdonor ASN makin tinggi, ujar Dr. Rawiani. Mewakili pimpinan pemerintah Aceh, Dr. Rawiani menyampaikan apresiasi kepada seluruh ASN yang masih terus antusias berpartisipasi, mendonorkan darah yang juga berfungsi untuk memperkuat imunitas serta kebugaran tubuh. Karena lancarnya proses sirkulasi darah pasca mendonor secara rutin. Dr. Rawiani menambahkan, berkontribusi dan melayani kepentingan masyarakat luas juga menjadi tugas seorang ASN.